Hai teman-teman bertemu lagi dengan channel kita untuk kali ini kita akan berikan sedikit tutorial cara mengatasi printer Canon IP2770 hasil cetaknya putus-putus jadi ini kebetulan printernya baru selesai baru habis ganti ketrik jadi sudah menggunakan ketrik baru tetapi hasil cetaknya masih tetap putus-putus sekarang kita coba kita coba tes print jadi dia putus-putus hasil cetaknya saat kita melakukan pengapingan teks teks ataupun gambar seperti ini jadi hasilnya seperti ini patah-patah patah-patah atau putus-putus seperti ini teman-teman bisa lihat tetapi kalau kita melakukan print no gel hasilnya bagus saat kita melakukan print no gel hasilnya bagus jadi kasus putus-putusnya muncul saat kita melakukan print teks ataupun gambar seperti ini di sini juga ada contoh hasil cetaknya seperti ini teman-teman bisa lihat tapi saat kita melakukan print no gel cek hasilnya bagus tidak ada masalah sama sekali baik di ketrik hitam ataupun warna oke jadi kita akan melakukan pengecekan permasalahan dimana kenapa printer ke non IP 2770 indikasi permasalahannya seperti ini oke sekarang kita akan coba bongkar printernya kita lihat permasalahannya oke teman-teman disini printernya sudah saya bongkar ini sudah posisi terbongkar jadi kita akan tetap kita akan coba sekali lagi kita akan coba lihat hasilnya dengan keadaan printer terbongkar oke jadi permasalahannya seperti ini itu sering terjadi di bagian sensor rulernya ini sensor sensor ruler yang ini jadi untuk mengatasi masalah yang printer ke non yang sering terjadi seperti ini putus-putus kalian bisa langsung bongkar printernya dan cek bagian sensor sensor kertas maksud saya sensor rulernya karena sensor kertas di sebelah sini ini adalah sensor ruler jadi kalian coba buka ini kalau kalian punya stock ganti bisa kalian mengganti dengan punya printer ke non IP 2770 yang lain yang masih bagus oke jadi disini permasalahannya ini sering terjadi diakibatkan sensor ini kalau ini kena tinta yang ini atau bisa juga sensor yang ini rusak tapi ini jarang ya ini sebenarnya sangat jarang terjadi kerusakan kalau pun seandainya ini rusak secara otomatis printer tidak dapat kita gunakan untuk melakukan pengeprinan tidak dapat digunakan untuk mencetak tapi kalau printer ini sekarang masih tetap bisa digunakan mencetak tapi hasil cetaknya putus-putus jadi sering ini terjadi di bagian sensor kertas untuk kali ini untuk video kali ini kebetulan ini setelah saya perhatikan ini sensornya nyangkut ke gerigi yang di sebelahnya yang ini kalian bisa lihat nyangkut ya sekarang kita coba buka nah seperti ini agak sedikit kita bersihkan pakai tisu oke jadi hasil cetak printer Canon IP2770 yang sering putus-putus seperti ini sekalipun sudah ganti catrik itu biasanya terjadi kerusakan di bagian sensor ruler yang ini jadi kalian bisa mengganti cara mengganti juga sangat mudah kalian hanya tinggal mencopot seperti ini tinggal tarik ini akan terlepas sendiri jadi untuk memasang kembali kalian bisa menggunakan double tip untuk menempelkan ke bagian ruler penarik kertasnya oke teman-teman ini kebetulan sudah saya buka kebetulan tadi nyangkut di bagian rak yang sebelah sini ya sekarang kita akan coba kembali nge-print apakah mungkin hasilnya masih tetap seperti ini kita akan coba kita akan coba sekali lagi oke teman-teman teman-teman bisa lihat hasilnya ternyata hasilnya sudah bagus seperti ini tidak ada lagi patah-patah ataupun putus-putus berarti ternyata kesalahannya tadi itu hanya nyangkut di bagian ini di bagian ruler yang sebelah ruler penarik kertas jadi samping pas persis di samping sensor tapi sering juga terjadi ini akibat kena tinta bukan berarti karena permasalahan seperti tadi nyangkut masalahnya selesai terkadang terkadang bisa juga ini sensor yang bulat ini terkena percikan tinta ini sangat sering terjadi ini kena percikan tinta jadi kalau seandainya sensor rulernya ini terkena percikan tinta kalian harus mengganti dengan yang baru atau bisa kalian carikan di printer-printer yang Canon 2770 juga yang rusak yang sensornya masih bagus bisa kalian gunakan untuk printer kalian yang terkena sensor rulernya jadi hasilnya sudah bagus seperti ini sudah sangat jauh berbeda dengan yang sebelumnya ini perbedaannya teman-teman bisa lihat berarti kasus permasalahan printer Canon IP2770 yang putus-putus tuntas ya kalian bisa ikuti video ini dari awal sampai akhir semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua di rumah dan jangan lupa like, share, dan subscribe mantap